Intro Halo Sobat CSR Sinar Paslen Kali ini kita kembali di bincang-bincang pendidikan CSR Sinar Paslen Nah untuk kesempatan kali ini studio pendidikan kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali Apalagi di dunia pendidikan Boleh tuh Pak perkenalkan dulu Perkenalkan, nama saya Svedi Akbar atau di kamer dengan Kedi Akbar Oke, Bapak ini kalau di dunia pendidikan itu sebagai apa Pak? Kalau saat ini sebagai kepala sekolah Sebagai kepala sekolah di sekolah? Di sekolah SDN Panaman 3 Oke, jadi Pak Pendi ini kepala sekolah di SDN Panaman 3 Yang merupakan salah satu binaan dari program sekolah berhati ya Pak? Tep Oke, nah untuk Bapak sendiri pengalaman di dunia pendidikan itu sudah seperti apa Pak? Ya, bergabung di dunia pendidikan kurang lebih 30 tahun Menjadi guru sejak tahun 1991 Oke, berarti sudah cukup lama Pak Pak ya? Dalam segi waktu ya Nah, emang Bapak itu punya minat di dunia pendidikan atau punya tujuan apa Pak di dunia pendidikan itu? Ya, mungkin awalnya ya memang orang tua mendorong Kami sebagai anaknya untuk menjadi guru Jadi guru, oke Karena memang kita Keinginan orang tua anaknya untuk meneruskan Karena di dalam keluarga itu ada yang menjadi guru Seperti itu Oke, berarti dorongan dari orang tua untuk menjadi guru dan akhirnya berjalan waktu nyaman gitu ya? Iya Ternyata di dunia pendidikan itu luar biasa Luar biasa Tapi melalui bidang pendidikan Betul Kalau boleh tahu Pak, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan untuk pendidikan di Indonesia? Iya Berangkat dari seorang dulu Tentunya kita mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak ya Dalam perjalanan juga kita menuju karir menjadi kepala sekolah Ruang lingkup guru itu terbatas pada area kelas Bagaimana kita tanggung jawab kepada anak-anak kita dalam satu kelas Tetapi ketika kita sudah menjadi kepala sekolah, tanggung jawabnya akan diperluas Artinya dalam skop sekolah Bagaimana membawa sekolah itu lebih maju Tentunya kerjasama dengan dewan guru Dan kita tidak lepas daripada memiliki visi-visi Mau dibawa kemana sekolah ini? Oke, berarti sebagai kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar juga Pak ya? Bagaimana seorang kepala sekolah itu Berkewajiban untuk memajukan sekolahnya gitu Pak ya? Kalau untuk program-program atau komunitas-komunitas yang pernah diikuti dari sekolah Bapak Dalam rangka untuk memajukan sekolah kira-kira apa Pak? Ya, program-program yang sudah dilakukan di sekolah kami tentunya Itu dari segi peningkatan kurikulum Kita menggunakan kurikulum 13 Dan juga bagaimana faktor pendukung Sekolah kami juga sudah masuk sekolah Adiliata Jadi sekolah Adiliata itu adalah sekolah yang berbasis lingkungan Bahkan sekolah kami itu kemarin sudah masuk ke tingkat nasional Seperti itu Oke, berarti sudah cukup berprestasi untuk SDN Panongan sendiri Lalu SDN Panongan itu kan salah satu sekolah Yang binaan dari CSR Sinanama Selayan dalam hal ini Program sekolah berhati Kalau untuk SDN Panongan itu sendiri itu Sudah mengikuti program sekolah berhati itu Atau gini deh Mengenal sekolah berhati itu Sejak apa dan dari mana tahu ada program sekolah berhati gitu Pak? SDN Panongan 3 itu bergabung dengan program sekolah berhati Binaan CSR Sinanama Selayan itu Sejak setahun yang lalu Khususnya 2021 Memang di dalam perjalanan kita mengenal Sinarmas ini kan berangkat dari Pembinaan Lingkungan Jadi waktu itu Ada sebuah program binaan kampung Yang titik awalnya di sebuah sekolah Sehingga ketika anak-anak melakukan pembelajaran online Artinya sekolah itu harus terjun ke masyarakat Sehingga sekarang adanya program kampung mantul itu Berawal dari bagaimana keprihatinan kita ketika anak itu belajar di rumah Nah dengan mengenal program dari Sinarmas ini Kita merambat di dalam pendidikan kita sendiri Dengan adanya program sekolah berhati Oke Kalau untuk pengalaman atau perubahan-perubahan Yang sudah ada ketika Sudah mengikuti program sekolah berhati Dari SDN Panongan 3 itu Apanya sih yang mudah berubah setelah mengikuti program sekolah berhati? Ya Kenapa kami sangat tertarik dengan program sekolah berhati? Karena selama ini Bahwa sekolah itu lebih kepada Bagaimana peningkatan secara akademik Jarakat sekali sekolah Memikirkan bagaimana Pak terpendukung terutama dalam lingkungan Dengan hadirnya program sekolah berhati ini Bagaimana sekolah itu bisa menjadikan tempat ataupun area yang mendukung proses pembelajaran Jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dewan Guru itu Merasa terbantu Karena media Area pembelajaran itu Ada di dalam sekolah itu sendiri Sehingga Dampak daripada program ini Anak menjadikan nyaman di sekolah Juga sekolah terlihat sejuk, asri, indah Dan tentunya Bahwa sekolah berhati ini Bukan hanya sekedar hijau Tetapi bagaimana Lingkungan itu menjadi bersih, sehat Dan juga penuh kreativitas Oke berarti cukup berpengaruh ya Sekolah mengikuti program sekolah berhati Banyak sekali perubahan-perubahan Yang sudah dirasakan Dan dilakukan juga di SDN Pano A3 Nah Lalu Keinginan Bapak Untuk Kenapa sih Bapak ingin bergerak di program sekolah berhati? Iya Kita kalau berbicara memanjutkan pendidikan Mas Tidak berbicara bagaimana sekolah kita supaya maju Tetapi Berbicara tentang kemajuan pendidikan Itu harus bersama-sama maju Ketika sekolah Pano A3 itu maju Sekolah-sekolah lainnya juga harus bersama-sama Karena membangun pendidikan tidak cukup Hanya satu dua sekolah Tapi kita harus bersama-sama Dan tentunya mungkin Kita dengan perjalanannya waktu Kita semua sekolah itu Bisa masuk dalam program sekolah berhati Oke Berarti kita harus sama-sama bergerak Untuk memajukan pendidikan Khususnya pendidikan di Indonesia Nah lalu pertanyaan selanjutnya itu Kenapa sekolah berhati itu cocok diimplementasikan ke sekolah-sekolah? Kira-kira alasannya apa Pak? Nah inilah keunikan daripada program sekolah berhati ya Dengan berkarakter hijau, sehat dan inovatif Selama ini bahwa sekolah itu dikatakan hijau Hanya tampak bagaimana sekolah itu ribut dengan aman Seperti itu Atau sekolah itu memiliki cat hijau Tapi di dalam perhati ini Bahwa hijaunya sekolah itu merupakan productivity Daripada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa Jadi hijaunya sekolah, sehatnya sekolah dan kreativitas yang dilakukan oleh warga sekolah Sekolah itu merupakan langkah-langkah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah Sehingga setiap sekolah itu punya keunikan masing-masing Jadi karena di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah berhati itu Dikembalikan kepada tujuan dan ingin sekolah itu ke arah mana Jadi masing-masing sekolah itu punya keunikan Satu dengan yang lain Jadi tujuannya sama tetapi di dalam prosesnya berbeda Seperti itu Oke baik Berarti alat kesimpulannya itu Masing-masing sekolah ini memiliki keunikan masing-masing Sekolah berhati ini ada untuk bagaimana keunikan itu dimunculkan Dari masing-masing sekolah pinaan program sekolah berhati Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Setelah ini Bapak kan sudah mengikuti program sekolah berhati Dan juga Bapak aktif di dunia pendidikan untuk mengembangkan pendidikan untuk memajukan pendidikan Apa lagi yang ingin Bapak lakukan khususnya di dunia pendidikan Pak? Tentunya proses peningkatan pendidikan kan tidak berbicara bagaimana peningkatan lingkungannya saja Dan tentunya anak-anak ini ke depan itu harus memiliki karakter memiliki jiwa kewirausahaan Ini yang paling penting Jadi bahwa anak-anak Indonesia ini harus diberikan ruang Jadi fashion anak-anak ini selama ini kan kurang diberikan ruang Lewat program sekolah berhati ini ada materi kewirausahaan Jadi anak-anak kita akan diberikan apa sih kreatifitasnya Apa sih fashionnya Apa sih impian mereka Jadi tugas kita sebagai guru akan mengantarkan impian-impian anak Supaya mereka itu menjadi anak-anak yang berhasil Oke berarti kalau saya bisa dapat simpul tadi Pak Tujuan Bapak itu bagaimana memunculkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneur pada siswa-siswi Sesuai dengan minat dan juga passion gitu Sesuai dengan kreatifitas siswa-siswi tersebut gitu Pak Nah ini yang terakhirnya Pak Pesan Bapak untuk dunia pendidikan di Indonesia Pak Pesan terakhir bahwa sekolah itu harus dijadikan sebagai pilot launching dalam lingkungan masyarakat Bagaimana majunya sebuah sekolah itu harus dikukur bagaimana meningkatnya peran serta masyarakat Karena sekolah itu harus menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Jadi ke depan bahwa sekolah-sekolah itu harus menjadi pilot daripada kemajuan warga di sekitar sekolah Jadi sekolah itu harus menjadi cerminan daripada kemajuan masyarakat di sekitar itu Oke berarti sekolah itu sebagai pencetus generasi-generasi yang nantinya akan menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat yang ada gitu Pak Jadi itu salah satu tujuannya kenapa ada sekolah gitu Pak Oke baik Pak terima kasih banyak Pak atas waktunya cukup sekian pertanyaan dari saya Oke buat teman-teman semua Nah jadi CSN Sinar Mas Teng Bidang Pendidikan sudah membuka gedung baru yaitu pusat pengembangan sekolah berhati Nah letaknya itu di Taman Jajan BSD sektor-sektor 13 gitu Nah di gedung ini kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kelas-kelas yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua Nah salah satunya ini kita punya studio pendidikan Nah teman-teman semua bisa nih main kesini untuk kita buat konten bareng atau buat belajar bareng Nah kita sangat menerima sekali kedatangan dari teman-teman semua Oke cukup sekian bincang-bincang pendidikan CSN Sinar Mas Teng Kali ini Terima kasih yang sudah nonton kita bertemu lagi di video-video CSN Sinar Mas Teng Bidang Pendidikan selanjutnya Terima kasih sudah menonton kita Terima kasih sudah menonton kita